Nah saya juga manjat tebing, yang buat manjat tebing itu kita pake jari tuh, itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial, itu pake cincin di jarinya tuh, itu beda-bedanya tuh ya. Hotman Paris yang baru belajar hukum Tata Negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum Tata Negara. Saya gak begitu kenal Hotman Paris. Kami sebagai rakyat di latar, sebagai orang miskin, bukan tergagum-gagum, bukan merasa bangga. Malah melihat abang seperti itu, kami jadi malu. Abang yang seperti itu, kami yang malu. Itu hakku, ini uangku. Aku mau main perempuan, aku mau minum, siapa elu mau mengurusi gue? Betul, itu hak abang. Tapi itu bagian dari aib yang abang pertontonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ada video di mana Bung Roky Gerung, beliau mengatakan sedikit menyinggung dan mengkritiki cincin Bang Hotman Paris. Tentu hal ini membuat para netizen mengatakan, wah mulai lagi nih Bang Roky Gerung. Bang Roky Gerung ini walaupun tidak terus menerus ataupun intens untuk menanggapi tantangan debat dari Bang Hotman Paris. Tapi beliau kadang-kadang sedikit memberikan sentilan kepada Bang Hotman Paris. Tentu hal itu membuat Bang Hotman Paris semakin memicu untuk dirinya menginginkan berdebat dengan Bung Roky Gerung. Bahkan akhir-akhir ini Bang Hotman Paris seringkali ya di dalam setiap videonya selalu menyinggung dan mengomentari Bung Roky Gerung. Ya teman-teman semua mudah-mudahan ya kita para netizen bisa menyiapkan tempat untuk ataupun forum ya untuk mereka berdua bisa beradu argumen, bisa berdebat, bisa bertengkar pikirannya di suatu forum akademis. Tentunya bukan di TikTok ya teman-teman semua. Ya teman-teman semua kali ini gue mau riek ya di mana Bang Hotman Paris diketawain oleh Bung Roky Gerung dan juga Bung Ravli Harun. Bagaimana ceritanya? Kita lihat dulu videonya. Bedanya panjat tebing dengan panjat sosial apa sih mudah-mudahan? Ini netizen, asal netizen tau, ini adalah Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. Nah saya juga kemanjat tebing. Nah buat manjat tebing itu kita pakai jari tuh. Itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jarinya tuh. Itu bedanya aturian. Bentar gue sedikit mengomentari Bung Roky Gerung disini kayaknya bahagia banget ya. Ketawanya itu lho lepas banget. Sentilannya itu sedikit tapi nyelekit gitu lho. Nanti pasti ini akan ditanggapi lagi oleh Bang Hotman Paris. Kita tunggu videonya ya. Oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya. Itu putusan MK itu ada yang self-executing, ada non-self-executing. Jadi waktu saya mengajukan permohonan unregistered voters bisa memilih. Ternyata kata ahli 03 atau saksi saya tidak tahu ya yang Putu Arte. Itu dibuat perubahan keputusan KPU-nya, perubahan PKPU-nya, peraturan KPU-nya. Itu malamnya karena saya tahu itu jam 5 sore. Putusan itu ya. Jadi dari situ terpotong lagi. Asron kan ngomong. Ya tidak hanya Asron tapi seluruh lawyer mengatakan bahwa ini putusan erga omnes. Kutusan berlaku sejak dibaca, langsung bisa dieksekusi. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara, ngomong begitu juga kan. Siapa itu Hotman Paris? Ya orang yang baru belajar hukum tata negara. Saya gak begitu kenal Hotman Paris. Tapi dia kenal, dia selalu menyebut bambang-bambang-bambang gitu. Heran saya. Lo gak Asron berkali-kali nyebut nama gue juga. Gue gak nanya kok gue nanya-nanya. Nah dia bilang gitu kan. Oh itu, jadi langsung berlaku. Eh dengan santainya Hakim Harim mengatakan putusan MK itu ada yang self-executing, ada non-self-executing katanya. Artinya dari tiga fenomena itu, Hakim sendiri yang membantah mereka. Nah kalau sudah Hakim membantah mereka, masa dia tidak mengambulkan permunan kita? Jadi artinya dari sisi argumen soal erga ormes, itu sebenarnya terbantahkan dari putusan MK maupun pertanyaan Hakim yang diutukan kepada ahli mereka. Termasuk juga bahwa tadi MK hanya hitung-hitungan. Ternyata terbantahkan oleh pernyataan Hakim Saldi dan putusan MK sendiri sejak 2004. Karena 2004 itu hal yang kualitatif sampai 2019, hal yang kualitatif ada. Walaupun tidak dikabulkan itu soal lain. Mudah-mudahan hotman, eh hotman. Kok hotman? Hotpan? Eh hotman. Hotman, itu teman saya tuh ref. Karena saya lihat, keren sekali. Apanya? Mas Bama kan 18 Oktober lahirnya kan? 18 Oktober 1959 kan? Hotman, 20 Oktober 1959. Beda dua hari aja. Pantes klop. Oh lebih tua gue ya? Iya dua hari. Cuman kelakuan gak klop? Kelakuan gak klop? Kelakuan dia jauh lebih muda. Lu jangan kekelopin wata. Jadi maksudnya wajar kalau watanya kurang lebih sama. Beda dua hari. Beda banget tuh. Beda dua hari. Saya kagum langsung beda dua hari. Dua hari yang membedakan itu disini. Oh dua hari yang membedakan. Bukan beda dua hari, dua hari yang membedakan. Dua hari yang sangat membedakan itu. Gue gak pake sukar tubuh yang beli dulu. Karena Oktober-Oktober tuh ada juga calon yang dianunya. Calon yang dibela juga, Oktober juga itu. Apa tuh? Oh kok jadi ramalan bintang gak mau sebuah? Kan saya kan selalu ngingat-ngingat lahir orang tua. Oh ini Oktober juga. Jadi Prabowo 17 Oktober dia. Oh dia lebih tua dari gue? Oh cuman kan usianya memang tua banget. Iya tapi kan Oktober 17 Oktober, 18 Oktober, 20 Oktober. Satu hari aja bedanya. Itu namanya geng Oktober. Aduh lucu juga ya teman-teman semua. Baru tau inilah kalau Pak Bambang Ujanyanto juga Oktober. Ternyata hanya beda dua hari dengan Bang Hotman Paris. Aduh kata beliau tadi, kata Bung Revliharun. Pantesan sama gitu ya. Tapi disini Bung Bambang Ujanyanto menolaknya untuk sama dengan Bang Hotman Paris. Ya itulah ya teman-teman semua candaan mereka. Kita lanjut lagi ke videonya. Dimana ini ada video yang berkomentar tentang Bang Hotman Paris. Ini dia videonya. Pak Hotman, manusia itu tinggi dan rendah itu hanya ada di muka bumi. Ini bukan bicara persoalan masalah tentang takdir hidup. Tetapi kita banyak mengupakan tentang proses hidup yang kita jalanin sementara. Jadi jika Abang mengukur tentang kehebatan Abang. Tidak ada apa-apanya atau tidak sebanding dengan Rokigurung. Tentunya yang menjadi pernyataan yang Abang lemparkan di media sosial itu. Kami sebagai masyarakat, sebagai netizen yang melihat dan mendengar. Abang apa enggak merasa risik, geli, malu. Coba Abang ulang-ulang kembali. Abang tonton kembali di dalam keendingan dan sendiri. Keangkuhan dan kesombongan Abang itu apa tidak menampar muka Abang sendiri. Karena jika Abang membandingkan tentang Abang dengan Rokigurung bagi kami masyarakat. Tentunya kami menganggap Abang yang enggak ada apa-apanya. Abang itu hanya seorang pengacara yang notabene memang mencari benefit dari pembelaan yang Abang lakukan. Berusaha untuk menggolkan orang yang bersalah jadi tidak bersalah. Sedangkan Rokigurung itu adalah filsafat, peneliti. Beliau coba mengajarkan tentang makna berbicara, berbahasa begitu ya. Beliau juga ketika mengkritik dan menyampaikan sesuatu tentunya bagi kami ini mencerdaskan. Beda sama Abang. Abang hanya pengecara yang di sana Abang mencari uang. Kalau beliau memang betul-betul berkontribusi terhadap Republik ini. Khususnya yang sederhana saja sebagai seorang pengajar. Jadi Abang tolong, tolong Abang renungi ketika Abang sendiri putar video-video Abang. Malu enggak Abang? Apa sih hebatnya tentang cincin Abang yang miliaran yang Abang bilang? Apa sih hebatnya tentang perbuatan Abang yang mengatakan sudah banyak membela klien Go International? Ingat Bang. Kita suatu hari akan sampai kepada tujuan apa itu? Tersimpan dalam tanah. Orang mati bukan karena sakit, bukan karena tua, tetapi ini adalah sebuah keharusan dan rasa kebosanan diri, roh di dalam diri sendiri atau kebosanan Tuhan terhadap kita, apalagi kita yang angku dan sombong. Jadi Abang Go Saso inilah, Go Saso merasa hebat dan mempertontonkan cara-cara menyerang. Seolah-olah Abang adalah orang yang sangat tangguh sekali. Malu Bang. Malu. Kami sebagai rakyat di latar, sebagai orang miskin, bukan tergagum-kagum, bukan merasa bangga. Malah melihat Abang seperti itu, kami jadi malu. Abang yang seperti itu, kami yang malu. Apalagi kebiasaan Abang. Oke, Abang bilang. Itu hakku, ini uangku. Aku mau main perempuan, aku mau minum. Siapa elu mau mengurusi gue? Betul. Itu hak Abang. Tapi itu bagian dari aib yang Abang bertontonkan. Artinya, Abang tidak lebih hebat daripada Ruki Guru. Malah sebaliknya, Abang lebih rendah dari dia. Ingat Bang. Video ini menjadi tamparan juga ya untuk Bang Hotman Paris. Video dari netizen ini sungguh sangat dalam juga gitu. Makna arti dari kata-kata yang telah disampaikan. Benar apa yang dikatakan oleh Abang tadi. Bahwasannya memang kita hidup ini sementara di dunia. Buat apa sih kita sombong-sombong kalau nantinya juga kita akan mati. Jadi intinya, perbanyaklah kualitas dan jadilah orang yang manfaat untuk banyak orang. Kan itu yang paling penting. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kenapa jadi seperti ini? Karena ada contoh dari Opung Luhut. Dari si Luhut ini, Biang Kero pertama kali berbicara. Sehingga viral. Sehingga semua sekarang mengikuti. Jadi di postingan Hotman Paris memposting cincin-cincin dia itu. Itu ada itu yang centang biru, entah apalah. Entah dari, entah mana dia. Dia bilang kayak gini. Semangat Bang Hotman Paris buat orang yang gak suka sama ini, sama pemerintah suruh pergi aja dari negara ini. Suruh pindah aja. Hei! 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 Ini Salmon ya. Dengan ya? Kita pribumi. Dan kau harus tahu, kedaulatan tertinggi, tahta tertinggi adalah suara rakyat. Bukan suara pemerintah. Bukan suara Hotman Paris. Bukan suara siapa-siapa. Tapi adalah seluruh suara rakyat. Kalau pemerintah gak bisa dikritik, pantang dikritik, disuruh pindah. Pantang dikritik, disuruh pindah. Emang pemerintah siapa yang gaji? Kan rakyat, terutama aku. Kan dari pajak kita, pajak aku. 11% loh. Ini mah naik 12%. Gila. Apa kita gak boleh ngomong? Bukan berarti kita anak abah, anak seitan, anak bunderu. Enggak lah. Kita anak mama aku. Bahkan aku gold food kok. Najis mau pilih-pilih pemerintah. Ngapain dipilih-pilih? Ngenak-ngenain. Tapi kalau kita mengkritik, berarti pemerintahnya harus diganti. Bukan kita disuruh pindah. Sayang kan kamu cantik-cantik centang biru, tapi otaknya stress. Kalau kita mengkritik, pemerintah disuruh pindah. Kalau yang pindah, masuk kau kerahimamak dia. Menjadi keluarganya kali kau sekalian. Kalau kau suruh, sekarang gitu itu. Tapi gara-gara ini itu, si Luhut yang pertama kali. Kalau ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Pindah aja, pindah negara aja. Heeey! Kalau kau kan ketinggian itu, jangan jadi pemerintah. Namanya pemerintah itu mendengar suara rakyat. Apalagi suara rakyatnya banyak. Dan rakyat itu gak gila semua. Karena memang kita anggap ada sesuatu yang salah, ada kecurangan, ataupun ada lah yang mencurigikan diduga. Ya kan? Ya gak salah dong. Kita tabahin ataupun mencari kebenaran. Untuk apa kalau memang kita gak bisa cari kebenaran? Pantas dikit-dikit ngomong, dibilang begini, dibilang begitu. Suruh pindah negara, pindah negara, pindah negara. Negara bapak kau ini. Orang kau lucu. Kalau gak mau jadi pemerintah, gak mau dikritik, gak mau jadi pemerintah. Cuma lagi maksudnya, kalau gak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Ya? Bisa jadi pemerintah. Ulama aja dikritik. Aku aja yang owner aja dikritik. Kok? Masa kau pemerintah gak bisa dikritik? Heeey! Aneh! Iya kan? Stress. Ngefans boleh. Gila, jangan. Halo Pak Jokowi. Aku kasih tahu kelakuan petani-petanimu ya. Petani-petanimu yang ada di Lampung. Nih, lihat nih Pak. Nih, dari sebelum lebaran. Ini panen ini, jagung ini dari sebelum lebaran. Sampai sekarang udah mulai hujan. Udah hujan ini, basah. Ya belum dibajak, dipiarin sampai sekarang loh Pak. Tuh sebelahnya nih Pak nih. Tadinya jagung sekarang ditanemin singkong. Biasanya rumputnya gak sampai setinggi-tinggi ini udah dicabutin. Sekarang rumputnya banyak dibiarin sama Pak D-nya. Pak D gak ditanemin singkong. Tak tanya gitu loh. Enggak mbak. Bangkrut. Bangkrut. Jadi ini efek bangkrut ya dibiarin. Efek bangkrut, masyarakatmu dibiarin loh. Rumput-rumputnya singkongnya dibiarin. Terus ini jagung-jagungnya ini ya. Biarin aja kali ya Pak ya. Pasti nih modalnya habis. Modalnya habis Pak. Petanimu pie Pak. Pemilu sudah selesai. Tapi buzzer-buzzer ini masih saja gak bergerak dari soal pemilu. Eh, kodok-kodok. Ya. Kalau dolar naik terus, artinya apa? Akan menguras cadangan devisa kita. Karena Bank Indonesia harus menambal selisih kurs. Kalau tidak ekonomi kita ambru. Pertamina akan terus bocor. Karena apa? Harga minyak menjadi tinggi. Kebutuhan dolar mereka besar sekali. Lalu apa? Kalau krisis global terjadi, maka harga bahan pangan naik. Gila-gilaan. Dan belum tentu mereka mau jual. Ingatkan pemerintah. Untuk memikirkan itu. Tidak melulu soal pemilu. Nanti lu pada juga yang susah. Mak, lu gak bisa beli minyak, beli beras, beli gula. Gak pernah bisa tambah pintar. Gas terus dah. Masuk jurang lu pada. Dunia berada di dalam ancaman global. Akibat suasana geopolitik. Yang tidak kunjung usai di Ukraina dan di Timur Tengah. Amerika dan negara-negara Eropa juga mengalami kelesuhan ekonomi. Dampaknya sungguh luar biasa. Kita sudah tembus 1 dolar 16 ribu rupiah. BI harus bakar uang tiap hari triliunan rupiah. Pertamina juga harus membakar uang. Akibat kurs rupiah dan harga minyak yang naik. Ini ancaman luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak siap sejauh ini. Kalau sampai skenario terburuk terjadi. Mata uang kita jatuh. Artinya semua mahal. Cadangan pangan kita tidak punya. Beras mahal. Tapi Pak Lura masih sibuk ngurus menantung melulu. Harus kalian ketahui bahwa sekarang dolar semakin meningkat dan rupiah semakin melemah. 1 dolar Amerika Serikat sudah mencapai 16.200. Jauh di atas perkiraan pemerintah. Apa dampak dari kenaikan harga dolar ini? Akan terjadi inflasi besar-besaran. Kenaikan harga-harga barang di pasaran akan semakin meningkat. Terutama barang-barang elektronik dan juga bahan-bahan pokok. Apakah ini akan terjadi krisis moneter? Seperti terjadinya pada kasus tahun 1998. Di mana krisis moneter terjadi pertama kali di Indonesia setelah lengsernya Presiden kedua Bapak Soeharto. Dan digantikan oleh Presiden Bapak B.J. Habibie. Tetapi waktu itu Bapak B.J. Habibie mampu mengangkat rupiah dari 16.000 menjadi 6.500. Luar biasa. Dulu ada yang berbicara seperti itu. Sebelum dia jadi Presiden. Jika beliau jadi Presiden, rupiah bisa tembus 10.000. Nyatanya sudah 10 tahun mau lengsir ke pemimpinannya, justru rupiah semakin melemah. Bahkan dulu jadi gubernur pun katanya gampang mengatasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Nyatanya nihil. Salam akal sehat. Kan sudah dibilang cuma omon-omon doang. Kan ujung-ujungnya kenyataannya ya begini teman-teman semua. Dan fakta itu sudah banyak sekali ya. Ada konten kreator juga yang membuatkan fakta-fakta beberapa yang ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya. Bahkan sekarang malah Pak Lurah justru sibuk sama mantunya di Medan. Lalu bagaimana ini teman-teman semua? Ayolah para rakyat Indonesia jangan ribut lagi. Jangan terus-terusan untuk berolok-olok. Tapi bersatu untuk bagaimana meminta kepada pemerintah untuk serius menanggapi hal ini. Agar dolar tidak semakin tinggi. Rupiah semakin melemah. Barang-barang elektronik. Bahkan nanti bahan-bahan pokok pun akan mahal. Tentu hal itu akan membuat kita semua sulit teman-teman semua. Karena memang ini tugas pemerintah. Oke teman-teman semua. Gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, beri kemurahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.